Ustaz, Anda mau tanya, tentang batasan mengejar dunia itu sampai apa? Lalu berkali-kali Anda yakin bahwa dunia sangat melalaikan, namun gak jarang masih mendahulukan dunia dibanding akhirat. Bagaimana caranya supaya tetap mendahulukan Allah Ta'ala dibanding dunia? Subhanallah. Kalau bicara batasan mengejar dunia itu, jangan menjadikan dunia ambisi. Ambisi, aku mau ini, jangan. Jadikan ambisinya akhirat, baru kau kejar dunia untuk akhirat. Kemudian lagi, aku kepingin kaya, aku kepingin punya mobil, aku kepingin dua perusahaan, aku kepingin punya rumah lagi, oke silahkan. Tapi satu, ambisinya adalah akhirat. Aku kepingin bikin dua perusahaan, yang satu wakaf lillahi ta'ala. Aku ingin buka dua toko yang satu 30% lillahi ta'ala. Di situ kita berusaha untuk menjadikan ambisi kita adalah akhirat. Karena kalau tidak, Rasulullah SAW mengatakan, Jadi hamnya, barang siapa yang dunia menjadi ambisi dia, Allah akan menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Faqir, takut, miskin dia terus. Tidak buka toko, aduh takut. Ketika sakit, ya Allah gimana? Ini dunia terus yang dia cari. Wa syattata alayhi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Ketika sebagian manusia masih bisa ke masjid, dia enggak bisa ke masjid. Kenapa? Belum selesai urusannya. Ketika sebagian orang-orang bisa berangkat umroh, Dia enggak bisa berangkat umroh. Padahal duitnya lebih banyak dia daripada yang berangkat umroh. Kenapa? Urusannya Allah cerai beraikan. Dan ternyata sanksi yang berat juga, Walaupun dia udah capek, dunianya tetap. Dalam artian, kalau dia berangkat umroh dapet satu M, Dia enggak berangkat umroh tetap satu M. Jadi subhanallah. Tetap, udah seperti itu yang ditentukan. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisi dia. Allah jadikan kekayaan yang ada di dalam jiwanya. Mau sedekah? Enggak takut miskin. Berangkat umroh, berangkat umroh lagi. Ini berangkat umroh lagi? Iya. Enggak takut habis duitnya. Subhanallah. Karena setiap berangkat umroh, Allah gantiin. Maka di situ Allah akan jadikan Kemudahan bagi dia, kekayaan di jiwanya. Urusannya Allah sederhanakan. Untuk melihat ada orang-orang yang tidak pernah di rumah. Duitnya dibandingkan tukang becak. Ada tukang becak di sini. Mungkin gajinya dia sebulan 25 juta. Tapi enggak pernah di rumah. Tukang becak 100 ribu sehari. Masya Allah. Sore sudah di rumah. Kenapa yang ini duitnya banyak? Enggak bisa di rumah. Buat apa duitmu? Bukankah kau ingin berbahagia dengan keluargamu? Ingin bisa tidur sama anak-anak? Main sama anak? Hilang semuanya. Tapi ada orang yang Allah kumpulkan. Sederhanakan urusannya. Dia bisa bermain sama keluarganya. Dunia akan datang kepada dia dipaksa sama Allah. Padahal dia sudah cukup. Dikasih sama Allah. Maka tolong. Jangan takut. Kisah yang pernah anak bawakan. Anak pernah mewawancarai jemaah haji. Dari Madiun atau dari Kediri? Kediri insya Allah. Orang tua. Saya tanya sama dia. Dia nabawi. Masjid nabawi. Bapak sudah berapa kali umroh? Haji. Kata dia sudah tiga kali ustaz. Masjid Allah. Gimana ceritanya? Plus iya. Semuanya plus. Plus itu sekarang berapa bayarnya? 9 ribu. 9 ribuan. 9 ribu USD. Tiga kali ustaz. Semuanya plus iya. Ketika saya haji yang pertama. Saya ngomong sama istri anak-anak. Udah tua saat waktu itu. Anak ngomong sama istri. Nanti kalau kita punya rizki. Kita gak usah berangkat haji lagi lah. Ana kepingin bangun masjid yang di kampung. Dia. Subhanallah. Kita berangkat set pulang haji. Allah kasih rizki. Ana bangun masjid. Masjid selesai jadi. Allah kasih rizki lagi buat Ana. Akhirnya Ana daftar haji lagi. Berangkat yang kedua. Berangkat yang kedua. Ana ngomong sama istri. Udah lah nanti kalau kita pulang. Kita punya rizki. Jangan daftar haji lagi lah. Kita aspal jalan di kampung. Supaya orang-orang yang biasanya becek. Yang ada kecelakaan. Orang jatuh tuh supaya enak. Mereka itu. Bismillah. Ana pulang ustaz. Allah kasih rizki. Ana aspal ustaz. Selesai jalan di kampung. Ana aspal ustaz. Allah kasih rizki lagi buat Ana. Ana berangkat yang ketiga kali. Subhanallah. Ketika orang menjadikan akhirat. Hamb. Ambisi dia. Semua dia untuk akhirat dia. Solatnya. Dan itu seorang muslim. Ikrar dia. Inna solati. Wanusuki. Wamahyaya. Wamamati. Watiaba. Lillahi Rabbil Alam. Amin. Selamat menikmati.